Kita ke Bang Re sekarang. Bang Re, tadi kita bicara ada soal teknis dan juga tadi Mas Mimah Arya, Wamendagri menyebut apa namanya, pelaksanaan Pilgara Sentak ini di seluruh, hampir seluruh daerah tanah air ini ya kurang lebih berjalan secara lancar. Tidak ada yang persoalan yang serius atau mungkin cukup signifikan terutama terkait dengan struktur sistematis dan masif, itu tidak ada. Tadi ada catatan juga dari Mas Harif Budima yang pernah di KPU. Tapi kalau kita lihat dari tiba-tiba ada Bumega ngomong seperti ini, kemudian bahkan ada pernyataan sebaliknya lagi yang menyatakan, bagaimana Anda melihat, apakah memang benar tidak ada TSM? Kalau ukuran itu kan ada dua ya, yang kuantitatif maupun yang kualitatif kan. Kalau kuantitatif sih, saya juga nggak terlalu tertarik membicarakan itu. Karena seiring dengan waktu, pasti akan membaik gitu loh. Karena sudah lebih banyak dibantu teknologi kan. Besok-besok malah surat suara pun dicetak dengan paket tombol aja selesai gitu kan. Dan DPT kan kita dengar ada masalah. Ya memang nggak perlu ada masalah, mestinya sejak 10 tahun yang lalu juga nggak ada masalah. Harus sudah selesai masalah teknis. Orang sudah melalui IKTB kok gitu. Jadi kalau masih ada masalah-masalah, mungkin mau dibuat ribet aja gitu. Mestinya nggak ada lagi. Orang dengan mudah aksesnya, oh ya sudah terpilih, nggak terpilih. Maka kalau konteks itu, yang saya sarankan justru karena itulah saya sedang berpikir sekarang, desain penyelenggara kita ini, kayak gue ini masih dibutuhkan nggak? Ini terlalu gede untuk pekerjaan yang sebetulnya udah bisa disentralisasi melalui teknologi. KPU tujuh orang misalnya. Buat apa tujuh orang? Nah bayangan saya tiga orang aja udah cukup. Satu ahli hukum, satu ahli komunikasi publik, psikologik gitu ya. Dan yang ketiga mungkin ada ahli teknologi. Cukup itu aja. Terus cuma ahli teknologi harus ada di situ ya? Iya, karena kerja-kerja KPU itu kerja-kerja teknis. Karena yang lain tuh. Dan teknisnya juga sekarang dibantu oleh teknologi kan. Surat juara lah, inilah, macam lah, transportasi lah, akomodasi. Makin mudah kok sekarang ini. Makanya cerita tentang surat-surat tertukar. Kok masih ada gitu ya? Bagi saya itu aneh bin ajaib gitu loh. Karena masih ada misalnya gitu. Nah saya nggak terlalu... Bisa saja masih adanya justru karena mau dibuat sulit. Itu makanya. Atau berniat untuk kecurangan misalnya begitu. Itu sama seperti DPT kok masih tertukar-tukar. Nggak masuk akal saya. Di tengah kehidupan yang kayak begini nih, masih ada namanya DPT tertukar gitu ya. Orang yang nggak tercatat masuk di dalam DPT gitu. Orang yang meninggal gitu. Bagi saya itu mestinya udah nggak ada. 2029 yang kayak gitu mestinya nggak ada. Oleh karena itu saya hampir tutup ke pembicaraan soal itu. Dan kita udah juga udah terbiasa melakukannya. Kawan-kawan penyelenggara juga adalah kawan-kawan yang sudah terbiasa juga melakukannya. Mereka umumnya kan orang yang berkarir di situ. Mungkin sudah satu prode, dua priode atau mereka naik ke tingkat gubernur, provinsi macam-macam dan sebagainya gitu ya. Lalu oleh karena itu justru percayaan saya perlu nggak sih desain penyelenggara-pemilu yang kayak begini gitu loh. Apa perlu KPU itu sampai tujuh orang, di provinsi sekian orang, kabupaten sekian orang, lalu di sini-sini. Pengawasnya juga. Lebih khusus lagi soal Bawaslu. Itu masih dibutuhkan nggak dengan tingkat menurut saya ketidakketahuan kita terhadap kinerja Bawaslu. Khususnya di Pilpres maupun di Pilkara yang sekarang. Anda tidak melihat itu ya? Ya apa? Ya kalau cuma mereka melaporkan di sana... Kalau itu memantau jalannya kampanye biar tidak... Ya itu bahaya. Kalau mereka laporannya cuma ada Baliho di sana yang salah gitu. Tukup saya mengapain kita biayain sampai tujuh ratus... Berapa itu? Tujuh belas triliun gitu loh. Kalau perannya cuma begitu-begitu aja. Mereka bisa cek nggak dana kampanye seperti apa? Kan itu yang penting bagi kita. Mereka bisa cek nggak bahwa... Kan katanya ada parcok-parcok nih. Partai coklat gitu. Benar nggak di lapangan itu terjadi? Kan kira-kira gitu. Ada nggak politik uang yang terserah-terselubung yang main di Pilkada? Nah pertanyaan saya justru sampai sekarang ini. Kalau itu kan soal keberanian jadinya. Ada nggak temuan bawas dulu yang orisinil temuan mereka? Coba tanya Pak Arief tuh. Yang orisinil loh temuan mereka. Bukan karena laporan orang. Bukan karena viral. Artinya dia proaktif mencari. Ada yang salah. Orisinil dia mencari. Karena dia mengawas-pengawas ya. Kita semua nggak tahu. Cuma dia yang tahu. Lalu ditemukan. Anda melanggar. Ada kita dengar kemarin di Semarang. Satu kasus tuh. Di luar itu? Ada nggak? Berapa? Keluhan triliun loh bawas dulu ini Pak. Karena kebanyakan itu laporan dari masyarakat. Atau dari peserta. Sekarang. Nah makanya ini oleh karena itulah maksud saya. Ini bahan evaluasi tuh. Oleh karena itu mungkin ke depan yang kita pikirkan itu struktur penyelenggara pemilu ini masih perlu nggak dibuat begini. Dengan kenek kerja yang sebetulnya makin dikomputerais lah. Teknologi. Teknologi termalat. Apalagi bawah selunya. Sekarang ini pengawasan publik jauh lebih efektif sekarang. Seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan di Jaga Suara. Atau masyarakat yang mempidiokan macam-macam itu sekarang jauh lebih efektif dari kerja-kerja institusional. Sebab kerja-kerja institusional itu berokrasinya panjang. Dan istilah saya itu. Kalau mereka bertemu dengan kasus besar. Mereka mengkedilkan dirinya. Waduh itu bukan kewenangan kami. Tapi kalau ketemu kasus kecil. Mereka membesarkan badannya. Seolah-olah mereka ini jagoan. Kira-kira begitu. Jadi sebenarnya fungsi pengawasan bisa dilakukan tanpa rusuk. Makanya kita diskusikan panjang. Nah kenapa kita mendiskusikan itu? Karena menurut saya. Saya mencatat setidaknya lima yang berhubungan dengan kualitas Pilkada 2024 ini ya. Pertama adalah Pilkada ini melahirkan dinasti politik baru. Yang makin masif. Makin masif. Dan kalau di DPR itu. Saya mengambil data dari ICW maupun Pormapi. Hasilnya sekarang ini mereka menyebut lebih dari 30% bagian dari produk ordinasti. Kurang lebih mungkin di Pilkada ini juga hal yang sama terjadi. Bahwa Pilkada kita ini melahirkan dinasti-dinasti politik baru. Atau dinasti politik yang makin bertahan. Itu pertama. Yang kedua adalah Pilkada kita ini meningkatkan kotak kosong. 2020 hanya ada sekitar 21 daerah. Sekarang di 37 daerah. Itu terbantu karena ada putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau sekiranya putusan Mahkamah Konstitusi tidak ada. Kita catatan kita saat itu hampir di 106 atau bahkan 110 daerah di sepuluh dunia. 44 final. Enggak sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi itu. Catatan kita saat itu hampir segitu tuh. Turun menjadi 44. Ada dibuka lagi pendaptaran termasuk di Tapanulitara turun jadi 37 daerah. Itu yang kedua. Nah yang ketiga adalah soal kampanye kita. Di satu segi kampanye kita ada yang berubah dan sekiranya itu bagus. Tidak terlalu banyak lagi menggunakan ruang publik. Misalnya Baliho, Spanduk, macam-macam itu agak berkurang. Tidak ada lagi pengumpulan masa secara diam-diam macam-macam. Artinya kampanye Akbar itu bukan lagi ikonik bagi mereka gitu. Tapi sekarang berubah kepada 5 model kampanye. Tapi untuk kesempatan ini saya sebutkan aja 2 yang paling musayang mengkhawatirkan itu. Satu adalah soal berubah menjadi kampanye empatik. Kampanye? Empatik. Oke, kampanye empatik. Kampanye empatik itu adalah kampanye orang si Paslon melakukan tindakan-tindakan yang oleh mata publik dianggap sebagai rasa empat yang cukup kepada warga. Misalnya ada orang yang sakit, belum berobat, didatangin, bawa ke rumah sakit. Itu mengkhawatirkan menurut Anda ya? Makanya, terus tiba-tiba ada orang yang putus sekolah, didatangin, oh oke nanti saya biayain sekolahnya sampai segini, segini, segini. Tindakan yang kalau kita lihat rekodnya dia nggak pernah lakukan sebelum berikada. Dan itu terjadi selama masa kampanye dilakukan. Dan model-model yang lain. Ini jauh lebih efektif dari Baliho-Baliho. Makanya Baliho ditinggalkan sekarang, digantikan ke sini. Pertanyaannya adalah, apakah ini nggak masuk kategori politik uang berbalut empati? Oh oke. Itu satu. Dan kampanye yang lain adalah, kampanye olahraga istilah saya itu. Kampanye olahraga itu marak kompetisi-kompetisi berdasarkan nama Paslon atau nama orang yang lain yang orang tahu bahwa si Paslon yang melakukan pendanaan terhadap kompetisi itu. Misalnya, rairangkuti bulu tangkis kap. Kalau ini kayaknya sudah agak lama ada ya? Itu makanya. Rairangkusi putsal kap. Dilakukan masa kampanye. Bukan di luar kampanye. Dilakukan pada masa kampanye. Lagi-lagi pertanyaannya, apakah itu tidak masuk kategori politik uang yang berbalut olahraga? Nah ini yang kedua. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!